P.T. Indotara Persada Apalagi kalau bukan Fuji Whale Wave 203 Mini Para penonton pengen tahu apa saja keunggulan dan fitur-fitur dari unit ini? Jangan skip video ini sampai selesai Baik, penonton Youtube Channel P.T. Indotara Persada Hari ini saya akan mereview salah satu produk unggulan P.T. Indotara Persada Yaitu Fuji Whale dengan tipe Wave 203 Mini Nah, unit mesin las di samping saya adalah mesin las yang tergolong ke dalam tipe TIG Atau mesin las ini menggunakan argon, menggunakan gas argon Unit Fuji Whale Wave 203 Mini yang di sebelah saya ini Sudah sangat cocok diaplikasikan penggunaannya untuk skala industri ya Karena mesin ini didesain sudah heavy duty atau cocok untuk pekerjaan berat Nah, saya akan mereview dari sisi depan dulu ya Kita bisa lihat, nah untuk unit Fuji Whale Wave 203 Mini ini Sudah dilengkapi dengan ventilasi dari sisi kiri dan kanannya Ya, bahkan dari sisi depannya juga kita bisa melihat sudah ada ventilasi Dimana kita tahu ya, bahwa dengan ventilasi unit ini akan sangat aman digunakan Dan akan sangat memperhambat proses heating atau pemanasan Jadi, jika para pengguna atau para welder ingin membeli unit ini Atau memakai unit ini dalam jangka panjang Para pengguna atau para welder tidak perlu khawatir Karena sudah ada ventilasi dari sisi kiri, kanan, bahkan depan Yang akan memudahkan proses sirkulasi udara Para penonton Youtube channel PT Indotara Persada Unit Fuji Whale Wave 203 Mini yang di sebelah saya ini Memiliki dimensi dengan panjang 575 Dengan lebar 325 dengan tinggi 445 mili Unit Fuji Whale juga ini memiliki berat seberat 25 kilo Wah, unit ini sangat praktis ya Sangat memudahkan mobilisasi Beratnya yang mudah dibawa kemana-mana Dengan dimensi yang sangat bagus Nah, para penonton unit Fuji Whale Wave 203 Mini ini Sudah dilengkapi dengan handle Dimana fungsi handle ini akan sangat membantu mobilisasi Sehingga para pengguna atau para welder dapat membawa unit ini Kemana-mana dengan mudah tanpa bingung Nah, para penonton Youtube channel PT Indotara Persada Jika para penonton atau para welder melakukan pembelian unit Fuji Whale Wave 203 Mini ini Para penonton atau para welder Nggak usah takut dan ragu Karena disini sudah dilengkapi dengan berbagai aksesoris Ya, bukan hanya aksesoris Para penonton juga mendapatkan satu manual book Yang dimana akan membantu para penonton atau para welder Dalam mengaplikasikan unit ini Nah, para penonton atau para welder Disini saya akan menjelaskan aksesoris apa saja yang didapatkan Ketika pembelian unit Fuji Whale Wave 203 Mini ini Oke, para penonton atau para welder Aksesoris pertama yang didapatkan itu berupa reclame Ya, para penonton atau para welder juga pasti sudah tahu Bahwa reclame disini memiliki fungsi Untuk menjepitkan material yang ingin dilas Nah, untuk reclame sendiri disini Dia memiliki diameter kabelnya 16mm dengan panjang 3 meter Dengan dense connector 35 sampai dengan 70 Nah, bisa lihat disini Untuk reclamenya sudah sangat koko ya Jadi, pastinya sudah sangat cocok untuk digunakan dalam skala industri Oke, para penonton atau para welder Aksesoris berikutnya yang didapatkan ketika membeli unit Fuji Whale Wave 203 Mini ini Para penonton atau para welder akan mendapatkan torch Nah, torch sendiri disini memiliki fungsi Untuk mengalirkan gas argon dari unit Whale Wave 203 Mini ini Kepada material yang akan dilas Nah, untuk torch sendiri disini Dia memiliki panjang kabel sepanjang 4 meter Yang sudah dilengkapi dengan 5 core socket Juga sudah ada nozzle-nya Nah, untuk dense-nya sendiri disini Dia dengan ukuran 35 sampai dengan 70 ya Baik, aksesoris berikutnya yang didapatkan berupa hose Untuk hose sendiri disini Dia memiliki panjang 3 meter Dengan diameter 8 mili Nah, hose sendiri disini memiliki fungsi Untuk mengalirkan gas ya Kedalam unit Fuji Whale Wave 203 Mini ini Nah, untuk hose sendiri disini Dia sudah dilengkapi dengan clamp hose ya Untuk menguncinya Dan tidak lupa juga disini Kita mendapatkan aksesoris Ya, aksesoris disini Jika nanti para welder atau para pengguna Di dalam penggunaannya Mungkin ada kerusakan aksesoris di bagian torchnya Maka disini sudah ada aksesoris pengganti Yang pastinya dengan adanya aksesoris ini Para welder atau para pengguna Nggak usah cemas atau khawatir Jika pekerjaannya nanti terhambat Karena pastinya kita sudah menyediakan cadangannya Nah, para penonton atau para welder Unit Fuji Whale Wave 203 Mini ini Sudah dilapisi dengan cet poliuretan by Jotun Yang pastinya unit ini sangat aman dan anti karat Jadi para penonton atau para welder Yang ingin membeli unit ini Nggak perlu takut ya Jika karat, unit ini sudah sangat aman Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur Yang ada pada unit Wave 203 Mini ini Ya, bisa dilihat sangat banyak tombol pada unit ini Nah, saya akan menjelaskan satu persatu Tombol yang pertama Pada sisi kiri atas disini Para penonton bisa melihat ya Tombol disini ada DC atau AC Nah, disini fungsi tombol ini Yaitu para welder atau para pengguna Dapat mengatur nih Sistem pengelasan yang ingin dilakukan Semisal para penonton atau para welder Ingin melakukan sistem pengelasan dengan DC Maka para penonton atau para welder Tinggal menekan arah panah ke atas Ya, tapi apabila para welder Atau para penonton ingin melakukan pengelasan dengan sistem AC Maka tinggal menekan tombol yang di bawah Ya, ini akan sangat membantu Jadi para penonton atau para welder Nggak usah bingung Bagaimana pengaplikasian sistem AC atau DC Dari unit Wave 203 Mini ini Nah, berikutnya untuk tombol yang di bawahnya ini Ini untuk mengatur sistem pengelasannya Nah, semisal para penonton atau para welder Ingin melakukan pengelasan menggunakan TIG atau stick Unit ini sudah support ya Nah, apabila ingin melakukan pengelasan dengan stick Maka para welder atau para penonton Tinggal menekan aja arah panah ke bawah Ya, arah panah ke bawah Nah, untuk para welder atau para penonton Yang ingin menggunakan pengelasannya dengan sistem DC Maka para penonton dapat menekan 2 kali arah panah ke atas Ya, sampai menunjukkan untuk fitur pada bagian atas ini Apabila para penonton atau para welder Ingin menggunakan sistem pengelasan TIG yang AC Maka tinggal ditekan ke arah tengah Ya, wah unit Wave 203 Mini ini sudah sangat canggih ya Para penonton dapat mengatur sendiri sistem yang ingin dilakukan Supaya mendapatkan hasil last yang maksimal Oke, para penonton atau para welder Berikutnya untuk tombol kiri bagian bawah ini Para penonton dapat lihat ya Di sini ada 2 fitur Ya, ini namanya fitur 2T dan 4T Nah, fungsi dari fitur 2T atau 4T sendiri di sini Untuk fitur 2T sendiri di sini Ini sangat cocok digunakan Jika para welder atau para penonton baru mengoperasikan unit mesin last argon Nah, fungsi dari fitur 2T sendiri di sini Apabila para welder atau para penonton Ingin melakukan pengelasan tidak secara langsung Atau tidak secara terus menerus Secara terputus-putus Maka fitur 2T ini dapat para penonton atau para welder pilih Ya, cara memilihnya tinggal menekan panah bagian atas Sampai fitur menunjukkan pada bagian 2T Ya, atau ada 2 panah di sini Nah, apabila para welder atau para penonton Sudah mahir menggunakan unit mesin last argon Ya, maka fitur 4T sudah sangat cocok Untuk para penonton atau para welder Karena fitur 4T sendiri di sini memiliki fungsi Untuk pengelasan secara lurus Atau secara langsung menerus Ya, tidak ada putus-putusnya Maka fitur 4T ini sudah sangat cocok Cara memilihnya juga sangat mudah Tinggal menekan tombol ke bawah Nah, para penonton atau para welder Unit Fuji Wild Wave 203 Mini ini Hanya memiliki satu knob saja Ya, mungkin kalau para penonton atau para welder Melihat review-review Fuji Wild yang lain Memiliki beberapa knob Untuk unit Wave 203 Mini sendiri di sini Hanya memiliki satu knob Namun satu knob di sini Bisa mengatur beberapa fitur Nah, para penonton atau para welder Dapat melihat di sini Ada panah kiri dan panah kanan Nah, fungsi dari panah kiri dan panah kanan ini Adalah untuk menunjukkan fitur yang mana Yang para welder atau para penonton ingin gunakan Nah, semisal para welder atau para penonton Ingin menggunakan fitur hotstar Maka tinggal ditekan saja Sampai lampu menunjukkan di bagian fitur hotstar Nah, untuk fitur hotstar sendiri di sini Memiliki fungsi untuk mengatur kecepatan pengelasan Tergantung dari seberapa material Material yang ingin dilas ya Jadi apabila material yang digunakan tebal Atau tipis Kecepatannya bisa diatur menggunakan fitur hotstar Nah, terus dari knob ini bisa diatur ya Untuk kecepatannya seperti apa Ketika para welder atau para pengguna Sudah menekan fitur hotstar Mau diatur kecepatannya Silahkan diputar ke kiri atau ke kanan untuk knobnya Nah, jika para welder juga di sini Ingin menggunakan fitur welding current nih Untuk welding currentnya Maka tinggal ditekan saja Ya, tombol panah kiri atau panah kanannya Sampai lampunya menunjukkan ke fitur welding current Nah, untuk welding current sendiri di sini Dia memiliki fungsi untuk mengatur Amper pengelasannya ya Jadi apabila para welder atau para penonton Ingin amper pengelasannya seperti apa Bisa diatur di bagian welding currentnya Nah, untuk fitur berikutnya Yaitu di sini juga ada fitur art force ya Nah, art force sendiri di sini Memiliki fungsi untuk mengatur Pengapian pengelasannya Nah, apabila para welder Atau para penonton Ingin mengatur pengapian pengelasannya Maka tinggal ditekan saja Ya, sampai lampu menunjukkan pada lampu di bagian art force-nya Nah, untuk kecepatan pengapian pengelasannya Para penonton atau para welder dapat mengaturnya Pakai knob ini Oke, para penonton atau para welder Untuk tombol berikutnya dapat dilihat ya Dari bagian kanan Di sini ada tombol Di mana memiliki fungsi Jika para welder atau para penonton Ingin jarum pada torch-nya ya Nah, pada torch ini Nah, fitur yang tadi saya jelaskan itu Apabila para welder atau para penonton Ingin torch-nya tidak langsung menyentuh Atau jarum dari torch-nya ini tidak langsung menyentuh Material yang ingin dilas Maka para penonton dapat mengaturnya pada tombol ini Ya, jika ingin menyentuh atau tidak Dapat diatur pada tombol itu Nah, para welder berikutnya adalah Di sini ada tombol save and load Ya, jadi unit Fujiwale Wave 203 Mini sendiri di sini Sudah dilengkapi dengan fitur save and load Ya, fungsinya untuk apa? Jika para welder mungkin Ingin melakukan pekerjaan yang sama Di lain hari, dua hari kemudian Atau besok harinya Para welder atau para pengguna Tidak perlu menyeting alat ini Dari awal lagi Ya, jika para welder atau para pengguna Sudah men-setting hari ini Dengan ampere yang seperti apa Dengan pengapian yang seperti apa Dengan hotstar-nya seperti apa Maka nanti langsung bisa saja ditekan tombol save Jadi apabila para welder atau para pengguna ingin mengoperasikan di besok harinya Tinggal ditekan saja di load Maka unit ini sudah langsung ter-setting seperti sebelumnya Wah, sangat bagus ya bukan? Jadi para welder tidak usah khawatir Apabila unit ini dipinjamkan kepada orang lain Atau para welder lain sedang menggunakan Tetapi ingin mengerjakan dengan cara yang sama Nah, fitur ini sudah sangat membantu ya Tinggal di load saja Pengerjaannya akan menghasilkan hasil yang sama Seperti yang telah diatur Para penonton atau para welder Unit Fujiwale Wave 203 Mini sendiri disini Memiliki ride output sebesar 200 Ampere Dengan listrik 1 pas atau 220 Volt Dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz Nah, disini saya akan menjelaskan dari belakang unit ini Dapat dilihat Unit ini sudah gampang banget di aplikasikan Para penonton atau para welder tinggal langsung Menyambungkannya pada arus listrik ya Nah, disini dapat dilihat ya Untuk unit Fujiwale Wave 203 Mini ini Sudah dilengkapi dengan fitur fan cooling Yang pastinya tadi juga saya sudah menjelaskan di awal Kalau dari sisi kiri dan kanan Unit ini sudah dilengkapi ventilasi Dari belakang juga sudah ada fan cooling Yang pastinya unit ini akan sangat aman Untuk menghindari terjadinya overheating Nah, untuk disini juga bisa dilihat Ada gas input ya Disini gunanya untuk menyambungkan hopnya ke bagian sini Jadi aksesori hopnya tadi nanti tinggal disambungkan ke sini Pada fitur gas inputnya Nah, berikutnya para welder dapat melihat disini Untuk menyalakan atau mematikan unit ini Dia memakai sistem switch seperti ini ya Jadi sudah sangat memudahkan para welder atau para penonton Oke, para penonton atau para welder Saya juga akan menjelaskan bagaimana sih Cara pengoperasian dari unit Fujiwale Wave 203 Mini ini Nah, yang pertama-tama para penonton atau para welder Tinggal menyambungkan hopnya ya Atau selangnya ya Menyambungkan selangnya pada tulisan pada gas input ini Ya, jadi dimasukkan ke sini Ya, pastikan masuk dengan baik Kemudian para penonton atau para welder Tinggal menguncinya menggunakan clamp hostnya Supaya apa? Supaya selangnya ini tidak mudah terlepas Ya, nah Sisi lainnya tinggal disambungkan pada regulator Untuk disambungkan nanti pada gas argonnya Nah, berikutnya Untuk erklamnya sendiri disini Kita colokkan pada output yang negatif ya Pastikan sudah tersambung dengan baik Nah, setelah tersambung pada bagian yang negatif Berikutnya Torchnya ini kita sambungkan pada output yang positif Ya, pastikan sudah tercolok dengan baik Nah, setelah itu Para penonton atau para welder Tinggal menjepitkan material Yang ingin dilas Pada erklamnya Dan kemudian Para penonton atau para welder Dapat melakukan pengelasan dengan torchnya Baik Para penonton atau para welder Jika ingin mendapatkan unit Fuji Wellwave 203 Mini ini Para penonton atau para welder Dapat langsung mengunjungi website resmi PT Indotara Persada Melalui link di bawah ini Di dalam sana sudah ada fitur Yang pastinya akan menyambungkan langsung Para penonton atau para welder Kepada tim Salas departemen kami Yang pastinya akan langsung melayani Kebutuhan para penonton atau para welder Nah, para penonton atau para welder Unit yang saya jelaskan ini Tadi memiliki rate output 200 Ampere Ya, ini sudah sangat cocok sih Digunakan untuk skala industri Ya, sangat cocok untuk pekerjaan berat Namun jika para welder atau para penonton Membutuhkan kapasitas Ampere yang lebih besar Dari unit yang saya review ini Maka para penonton juga langsung dapat melihat ya Ada Fujiwale Wave 350 KD ya Dapat dilihat dari gambar sini Yang pastinya ada kapasitas yang jauh lebih besar Yang siap menunjang dan membantu pekerjaan Para penonton atau para welder Oke Para penonton atau para welder Kesimpulan dari review kita hari ini adalah Unit Fujiwale Wave 203 Mini ini Sudah dilengkapi dengan fitur AC atau DC Jadi para penonton tinggal mengatur sendiri Para penonton ingin memilih fitur AC atau DC Juga mesin last Fujiwale Wave 203 Mini ini Memiliki berat 25 kg Yang pastinya sangat mudah untuk mobilisasi Sudah dilengkapi dengan aksesoris Yang pastinya para penonton atau para welder Tidak usah bingung Nantinya mendapatkan aksesorisnya dari mana Para welder atau para penonton Unit Fujiwale Wave 203 Mini yang saya review hari ini Memiliki garansi 1 tahun Satu tahun spare part dan layanan after sales Yang siap menunjang kebutuhan para penonton atau para welder Para penonton, para welder Unit Fujiwale Wave 203 Mini ini sudah memiliki layanan purna jual yang panjang Yang pastinya para penonton atau para welder Jangan lupa juga untuk di subscribe channel PT Indotara Persada Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ketika kita mengupload video-video yang baru Nah saya juga mengajak nih Jika mungkin para penonton memiliki hobi Atau punya kenalan yang memiliki hobi atau senang dengan nge-vlog Kami mengundang kalian untuk datang ke showroom PT Indotara Persada Kalian dapat melakukan vlog atau tag video dari segala sisi dengan gratis Dan apabila kalian ingin melihat unit-unit yang lain di PT Indotara Persada Kami mengundang kalian juga untuk langsung main ke PT Indotara Persada Untuk melihat unit-unit lain yang ada pada showroom kita Oke, para penonton YouTube channel PT Indotara Persada Sekian review kita hari ini Saya William pamit and See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!